Hai pelatih timnas Irak akhirnya turut buka suara soal keputusan Bahrain yang meminta kepada AFC untuk menolak bermain ke Indonesia dan memilih tempat netral di luar Indonesia karena alasan keamanan dan ternyata alasan itu ternyata hanya dianggap trik oleh pelatih Irak Yesus Kasas ya Yesus Kasas menilai jika itu hanya omong kosong dan hanya alasan Bahrain karena mereka takut bermain di depan puluhan ribu pendukung Indonesia dan malu jika kalah dan begini penjelasan lengkapnya polemik soal permohonan Bahrain yang menolak bermain ke Indonesia dan memohon agar laga dilangsungkan di tempat netral di luar Indonesia masih terus bergulir permohonan Bahrain kepada AFC tersebut karena beralasan faktor keamanan permintaan ini muncul setelah adanya insiden kontroversial pada lag pertama yang berlangsung di Bahrain yang membuat publik sepakbola Indonesia merasa dirugikan oleh keputusan wasit kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf yang dianggap berat sebelah bias dan tidak adil membuat supporter timnas Indonesia kecewa serta geram imbasnya tak hanya Ahmed Alkaf timnas Bahrain termasuk para pemainnya juga terkena semprot dan hujatan dari supporter skuad Garuda bahkan para pemain Bahrain pun mendapat ancaman daring dari netizen Indonesia akibat ulah wasit yang tak adil tersebut dan terkait polemik tersebut AFC pun sudah memberikan pernyataan resminya AFC menyatakan akan menanggapi serius kekhawatiran Bahrain tersebut AFC juga menegaskan komitmennya untuk menjaga keselamatan semua pihak yang terlibat dalam pertandingan mereka juga menyebutkan akan terus berdiskusi dengan FIFA BFA dan PSSI demi menciptakan lingkungan pertandingan yang aman kami AFC menanggapi kekhawatiran ini dengan serius dan berkomitmen penuh untuk memastikan keselamatan keamanan dan keamanan serta kesejahteraan semua pemain ofisial dan penggemar sambil mengutuk segala bentuk pelecehan dan ancaman di media sosial kami akan membahas permasalahan ini lebih lanjut dengan FIFA PSSI dan BFA untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terjamin bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pertandingan tulis AFC dalam pernyataan resminya jika melihat pernyataan AFC di atas lantas apakah FIFA dan AFC bakal mengabulkan permintaan Bahrain agar laga melawan timnas Indonesia digelar di luar Indonesia berdasarkan informasi dari dokumen regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dirilis FIFA pada halaman 10 tertulis bahwa setiap tim yang mengundurkan diri setelah dimulainya kompetisi akan dikenakan denda selain itu komite disiplin FIFA juga bisa memberikan sanksi lebih tambahan seperti mendiskualifikasi tim yang mengundurkan diri tersebut dari kualifikasi Piala Dunia 2026 selanjutnya masih dalam halaman 10 tertulis bahwa pertandingan yang tidak dimainkan atau dibatalkan maka tim terkait bisa dikenakan sanksi oleh komite disiplin FIFA pertandingan yang tidak dimainkan atau dibatalkan kecuali dalam kasus force majeure yang diakui FIFA dapat menyebabkan pengenaan tindakan disipliner terhadap asosiasi anggota peserta terkait oleh komite disiplin FIFA sesuai dengan kode disiplin FIFA dalam kasus tersebut komite disiplin FIFA juga dapat memerintahkan agar pertandingan diulang tulis FIFA dalam dokumen regulasinya lebih lanjut jika pertandingan tidak dapat dimainkan atau dibatalkan karena force majeure atau keadaan darurat maka FIFA yang akan mengambil kebijakannya sendiri dan harus disetujui oleh kedua tim terkait terkait masalah Bahrain pertandingan timnas Indonesia kontra Bahrain di Jakarta bisa saja dibatalkan atau dipindah ke tempat lain asalkan dengan alasan force majeure sedikit informas yang dimaksud force majeure atau keadaan darurat ialah seperti terjadinya bencana alam konflik peperangan ancaman teroris dan lainnya maka dari itu sangat wajar jika venue pertandingan boleh dipindah sesuai regulasi sementara itu alasan Bahrain tidak mau main di Jakarta karena takut dengan ancaman netizen Indonesia tidak masuk dalam bagian force majeure atau keadaan darurat tersebut oleh karena itu seharusnya FIFA dan AFC tidak mengabulkan permintaan Bahrain tersebut karena tidak masuk dalam peraturan regulasi selain pernyataan yang tertulis di halaman 10 di atas dalam dokumen regulasi itu juga pada halaman 22 tertulis bahwa dalam keadaan luar biasa FIFA dan konfederasi terkait bisa mempertimbangkan memindahkan lokasi pertandingan namun pemindahan lokasi pertandingan itu masih di negara tuan rumah yang sama yang artinya meskipun seandainya FIFA dan AFC menganggap alasan Bahrain tak mau main di Jakarta itu sebuah keadaan luar biasa maka sesuai di aturan FIFA bisa memindahkan lokasi pertandingan tetapi masih di wilayah Indonesia dan bukan di luar Indonesia dalam keadaan luar biasa FIFA dan konfederasi terkait dapat mempertimbangkan tempat alternatif yang akan berlokasi di negara tuan rumah yang sama konfederasi dan asosiasi tuan rumah harus diberitahu tentang rencana perjalanan asosiasi tamu setidaknya satu minggu sebelumnya dan asosiasi tamu harus membuat ketentuan untuk mendapatkan visa tulis peraturan FIFA dalam halaman 22 jadi sudah jelas ya guys jika permintaan Bahrain bermain di luar Indonesia itu sangat tidak masuk akan dan sudah diluar regulasi dari FIFA dan menanggapi hal tersebut pelatih timnas Iraq Yesus Kasas yang juga sudah pernah bermain ke Indonesia pun akhirnya ikut memberikan komentarnya bahkan ia juga memberikan kesaksian saat ia berkunjung ke Indonesia dan bermain di Jakarta dahulu Ia pun memberikan kesaksian jika Indonesia adalah tuan rumah yang baik dan ramah dan Yesus Kasas pun sedikit menyentil Bahrain yang dinilainya takut bermain di Indonesia menurut saya permohonan semacam Bahrain itu adalah trik dan hanya omong kosong saya pun dan tim sudah bermain ke Indonesia dan kami di sana diperlakukan dengan baik Indonesia adalah tuan rumah yang baik dan juga ramah saya pikir permintaan dari Bahrain itu karena mereka takut bermain Indonesia bukan karena ancaman melainkan mereka takut bermain di depan puluhan ribu pendukung dari Indonesia dan mereka membuat alasan agar bermain di luar Indonesia saya rasa jika kita memperlakukan tamu dengan baik di kandang kita kita pasti juga akan diperlakukan demikian nantinya di kandang lawan ujar Yesus Kasas sembari menyentil Bahrain sentilan tidak hanya dilontarkan oleh pelatih timnas Irak salah satu media Irak Irak fotbal pot juga menyentil Bahrain yang menolak bermain di Indonesia sama dengan pernyataan Yesus Kasas media Irak juga mengatakan bahwa keluhan dari Bahrain adalah hal yang sangat bodoh dan merupakan omong kosong mereka pun berani bersaksi bahwa pertandingan di Indonesia bisa dilaksanakan secara aman dengan menekankan bahwa tidak ada risiko bagi Bahrain ketika bertandang ke Jakarta benar-benar omong kosong tidak ada risiko apapun untuk Bahrain dan Indonesia pantas memainkan laga kandang mereka di Jakarta ini adalah keluhan yang sangat bodoh tulis media Irak dalam artikelnya ya Irak memang pernah bertandang ke Indonesia dalam tim laga kualifikasi Piala Dunia 2026 diputaran kedua pada saat itu tim singa Mesopotamia berhasil meraih kemenangan dengan skor 20 pada 6 Juni 2024 lalu jadi sudah jelas ya guys jika permintaan dari Bahrain itu hanya omong kosong doang karena mereka takut bermain di depan puluhan supporter kita katanya tim besar tapi kok bisanya cuma jago kandang jangan ya dek yaa selamat menikmati